Intro Wah, hewan apa ya ini? Loh, kok ada mutiaranya? Oh, ini tiram mutiara, friends. Kalian sudah pernah melihatnya belum? Tiram mutiara atau kerang mutiara merupakan hewan tidak bertulang belakang dan bertubuh lunak. Tiram ini juga termasuk salah satu biota laut yang hampir semua bagian tubuhnya memiliki nilai jual. Wah, kalau begitu, hewan ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita ya, friends? Tiram membentuk mutiara atas respon pembelaan diri dari objek asing. Proses pembentukannya bermula ketika pasir, parasit, atau material organik lainnya menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka. Objek asing tersebut kemudian mengenai bagian mantel tiram, yakni lapisan yang melindungi organ dalam tiram. Lalu, tubuh tiram pun mendeteksi objek asing ini sebagai ancaman, sehingga mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut nekri. Jat nekri inilah yang akan menyelubungi objek asing tersebut hingga menjadi mutiara. Zat nekri sendiri terdiri dari kalsium karbonat, protein konsin, dan perlusin yang berfungsi sebagai lem yang merekatkan. Zat ini kemudian digabungkan dengan lapisan-lapisan yang hampir transparan, dan menjadi mutiara yang berkilau. Seiring berjalannya waktu, lapisan nekri akan terus terbentuk dan memisahkan dari bagian tubuh tiram. Hal ini membuat tubuh tiram juga menjadi salah satu faktor pembentuk mutiara, friends. Saat ini, banyak tiram mutiara yang diternakan untuk menghasilkan mutiara, karena harga jualnya yang sangat tinggi. Namun, tiram liar yang menghasilkan mutiara secara alami di alam bebas, lebih memiliki nilai yang tinggi, friends. Sebab mutiara alami lebih jarang ditemukan. Mutiara dari tiram ini biasanya digunakan sebagai perhiasan yang memiliki rupa yang cantik dan berkilau ya, friends.